Selamat pagi, shalom, bapak ibu saudara yang kasih Tuhan dimanapun saudara berada Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus dasyat Kembali kita bertemu dalam program pengajaran kataros ministry Saya pendeta Adul Bastir putar-putar, kembali mengajak kita bersama-sama Membaca merenungkan firman Tuhan yang pasti memberkati kita sekalian Diambil dari kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 25 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 25 Saya akan baca hanya satu ayat saja Yaitu ayatnya yang keempat Ayatnya yang keempat berkata demikian Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu Dengan menyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis Kali lagi Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu Dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis Renungan firman Tuhan dalam kesempatan ini dengan tema Menguatkan hati untuk tetap percaya Menguatkan hati untuk tetap percaya Bapak Ibu sering kasih Tuhan ayat yang kita baca khususnya di ayat keempat dari 1 Samuel 30 Menunjukkan betapa beratnya pergumulan yang dialami oleh Daud Sehingga ia dan seluruh rakyatnya menangis dengan nyaring sampai akhirnya Mereka sudah tidak kuat lagi menangis Rasa-rasanya sudah tidak kuat lagi menanggungnya Di ayat yang ketiga dikatakan Tampaklah kota itu terbakar habis Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan Lalu di ayat 6a dikatakan Dan sungguh Daud sangat terjepit Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu Bapak Ibu yang kasih Tuhan Sering perumpamaan yang kita dengar Atau Pak Patah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga pula Begitulah keadaan Daud pada waktu itu Mungkin apa yang menimpa Daud ini juga pernah kita rasakan Atau malahan sedang kita alami Orang-orang terdekat Teman, sahabat, dan kerabat yang kita harapkan dapat menolong Menguatkan dan meneguhkan kita justru Beranjak menjauhi kita Meninggalkan kita Dalam keadaan yang seperti ini Sebagai orang percaya Hendaknya kita tidak cepat putus asa Mari kita belajar untuk menyikapinya dengan benar Seperti yang dilakukan oleh Daud Yaitu apa? Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya Mari kita perhatikan itu di ayat 6c Yaitu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya Bapak Ibu seringkasih Tuhan Peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita Bukanlah sebuah kebetulan Sesungguhnya Ingat ada rencana Tuhan dibalik semuanya itu Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Puji Tuhan Itu yang dikatakan Roma 8 ayat 28 Jadi saudara kasih Tuhan Ketika masalah berat menimpa kita Jangan pernah panik Kuatkan hati untuk datang kepada Tuhan Karena di dalam dia Kita memperoleh ketenangan Dalam tinggal di dalam Kristus Dan percaya Disitulah kekuatan kita Itu yang dikatakan Yesaya 30 ayat 15 Dalam tinggal tenang dan percaya Terletak kekuatanmu Jadi dimana kita tinggal di dalam Tuhan Dan dimana kepada siapa kita percaya Kepada Tuhan Maka disitulah kita memperoleh kekuatan Bapak ibu saudara yang kasih Tuhan Daud menguatkan hatinya dan mau mendengar Tuhan Sehingga dapat mengerti apa kehendaknya Daud tidak lagi lemah Semangatnya bangkit kembali Semangat menjadikan kita kuat Dan siap mengatasi setiap masalah yang ada Maka Daud melanjutkan Pengejaran itu beserta 400 orang Di ayat 10a Dibalik semangat hidup Ada kekuatan iman Dengan menguatkan hati di dalam Tuhan Dengan menguatkan hati di dalam Tuhan Daud lebih tenang dan sabar Meskipun banyak prajurit tidak kuat Dan berbalik meninggalkannya Daud yakin bahwa Tuhan ada di pihaknya Tuhan besertanya Bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemenangan Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Seberat apapun persoalanmu Seberat apapun masalahmu pada saat ini yang kau alami Jangan pernah putus asa Jangan pernah putus asa Tetapi kuatkanlah hatimu di dalam Tuhan Karena pertolongan kita Selalu datang dari Tuhan Dan pertolongan kita datang tepat pada waktunya Karena Tuhan ada di pihak kita Kiranya ranungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya Shalom Tuhan Yesus memberkati Haleluya Amin